Tribuner seorang wanita parubaya bersama putrinya yang masih remaja tertangkap tangan mencuri perhiasan emas di Gorontalo pada Rabu 1 Maret 2023 kemarin. Meski sempat mengelak, namun kedua pelaku yang berinisial AU 47 tahun dan UN 20 tahun tersebut terbukti mengambil perhiasan emas. Dari tangan, keduanya berhasil disita emas sekira 253 gram yang ditaksir senilai 200 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung Panto dari Tribun Gorontalo. Silahkan rekan Agung. Baik, terima kasih dan selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Gorontalo, melaporkan terkait seorang wanita parubaya bersama putrinya yang masih remaja tertangkap tangan tengah mencuri perhiasan emas di Gorontalo. Keduanya berinisial AU berumur 47 tahun dan UN berumur 20 tahun. Meski mencoba mengelak, namun pemilik toko emas setempat, mohon maaf, pemilik toko emas tempat keduanya beraksi meminta polisi membawa AU dan UN ke Polresta Gorontalo Kota. Terbukti dari keduanya berhasil disita sejumlah perhiasan emas yang jika diakumulasikan beratnya sekitar 253 gram. Ia merinci 253 gram yang disita dari tangan kedua pelaku masing-masing 24 gelang emas, 14 cincin, dan 3 kalung. Ditaksir 253 gram emas itu mencapai 200-an juta rupiah. Diduga terduga pelaku ini sebelumnya telah melancarkan aksinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!